Mesin kiri terbakar, pesawat Cina Arline mendarat darurat di Singapura. Singapura, sebuah penerbangan air Cina dari Chengdu, di Provinsi Sichuan, melakukan pendaratan darurat di Singapura pada Minggu 10 September 2023 sore setelah mesin kirinya terbakar. Peristiwa tersebut mengakibatkan landasan pacu ditutup selama hampir tiga jam sehingga menyebabkan tertundanya penerbangan yang tiba dan berangkat dari Bandara Changi. Sembilan penumpang dalam penerbangan air Cina menderita luka ringan akibat menghirup asap dan lecet selama evakuasi, kata Otoritas Penerbangan Sifil Singapura, CAAS, dalam sebuah pernyataan. Air Cina dan Changi Airport Group, CAG, memberikan bantuan kepada seluruh penumpang dan awak, tambahnya. Ada 146 penumpang dan 9 awak di dalam pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Tianfu, Cina pada pukul 11.05 dan mendarat di landasan pacu 3 Changi, Singapura sekitar pukul 16.15. CAAS mengatakan landasan pacu ditutup sementara dan dibuka kembali pada pukul 19.02 WIB setelah dilakukan pemeriksaan. Satu pesawat dialihkan ke Batam, Indonesia, selama penutupan landasan pacu, tambah pernyataan itu. Pesawat yang cacat itu ditarik sekitar pukul 18.00. Penerbangan CA-403 telah melaporkan adanya asap di ruang kargo depan dan toiletnya saat dalam perjalanan menuju Bandara Changi, menyatakan keadaan darurat dan meminta pendaratan prioritas sekitar pukul 15.59. Setelah mendarat, perosotan darurat pesawat dikerahkan untuk evakuasi yang cepat. Layanan darurat Bandara, AS, segera merespons kejadian tersebut dan memadamkan api sekitar pukul 16.25. Seorang penumpang yang ingin dipanggil Som, mengatakan kepada The Straits Times bahwa kebakaran terjadi pada 40 menit terakhir penerbangan. Berikut video kejadiannya.